Halo, 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 kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Kabar baik jelang lawan Persik, satu pemain sembuh dari cedera. Kabar baik menerpa Persip Bandung jelang laga lawan Persik Kediri pada pekan kelima Liga 1-2023-2024. Duel Persik Kediri versus Persip Bandung akan digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Squad Maung Bandung pun diprediksi akan tampil lengkap usai salah satu pemainnya sembuh dari cedera. Sebelumnya, Rian Sapaan Akrabnya harus absen dan tidak dibawa pelatih sementara. Yaya Sunaria ke markas PSM Makassar 22 Juli 2023 akibat menderita cedera pada laga kontra Dewa United. Namun kini dikabarkan kondisi Rajmat Irianto telah membaik. Rajmat Irianto terlihat ikut dalam daftar susunan pemain Persip Bandung dalam lawatan ke markas Persik Kediri. Ia juga terpantau turut dalam skuad lawatan Persip pekan ini. Hal ini diketahui melalui pengamatan langsung Tribun Jabar saat Persip hendak bertolak ke Kediri, Kamis 27 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Selain Rajmat Irianto, terlihat para penggawal lainnya seperti Victor Iguonevo, Beckham Putra Dugraha, Edo Febriansah, dan Erianto. Ada pun pemain Akademi Persip seperti Putra Sheva, Sanggasi juga turut serta ke markas Persik. Di sisi lain, Persik dalam kondisi tak menguntungkan. Persik Kediri menghadapi masalah cedera yang dialami sejumlah pemain andalannya. Tercatat ada tiga pemain macan putih yang harus menjalani pemulihan. Selain Bayu Otto, dua pemain Persik Kediri yakni Anderson Dunasimento dan Fafa Mario Yagalo juga masih harus berlatih terpisah. Mereka bertiga diragukan bisa membela Persik Kediri saat menghadapi Persik Bandung pada pekan kelima Liga 1 musim 2023-2024. Hodak Rombak Squad di paruh musim Liga 1 musim ini. Manajemen sudah mengumumkan Bojan Hodak sebagai pelatih lantaran Luis Mila memutuskan untuk mundur dari jabatannya usai pertandingan pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Setelah Luis Mila mundur, manajemen Persik menunjuk pelatih fisik Yaya Sunaria sebagai karteker dibantu oleh pelatih keeper Luis Inho, Pasos, dan asistennya Ima Dewirawan. Pada masa persiapan menyambut Liga 1 musim ini, Luis Mila mendatangkan dua pemain asing anyar yakni Theroni Delpino dan Alberto Rodriguez Martin. Kedua pemain tersebut berasal dari negara yang sama dengan Luis Mila, yakni Spanyol. Namun saat ini tinggal satu pemain tersisa siapa lagi kalau bukan Alberto Rodriguez Martin. Pasalnya Theroni Delpino mengalami cedera dan membutuhkan waktu pemulihan cukup lama usai pertandingan perdana menghadapi Madura United. Sebagai gantinya, Persib mendatangkan Levit Clement Madinda, mantan gelandang serang tim Nas Gabon dari klub Malaysia, Johor Darul Tazim. Selain itu, empat pemain asing lainnya yang dimiliki oleh Persib yakni David Da Silva, Ciro Alves, Nick Kuipers, dan Daisuke Sato sudah bergabung dengan tim Persib sejak musim lalu. Penampilan David Da Silva dan Ciro Alves sejauh ini cukup bagus, pasalnya dari empat pertandingan mereka berhasil menyumbang masing-masing dua gol. Sedangkan lini belakang Persib yang dihuni Nick Kuipers dan Daisuke Sato sejauh ini hingga memasuki pekan keempat sudah kebobolan 10 gol. Melihat komposisi dan penampilan pemain yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan setelah berakhirnya putaran pertama Liga 1 2023-2024, Bojan Hodak akan melakukan perombakan. Apalagi manajemen Persib sendiri memiliki target agar Bojan Hodak bisa membawa squad Maung Bandung lebih baik lagi dan meraih target awal yakni masuk ke posisi empat besar. Selain itu, Bojan Hodak pasti memiliki kebutuhan pemain yang berbeda dengan pelatih sebelumnya. Sehingga patut ditunggu wajah baru Persib termasuk mengenai kemungkinan perubahan komposisi pemain. Apakah mantan pelatih PSM Makassar tersebut akan melakukan perubahan komposisi pemain setelah putaran pertama Liga 1 berakhir atau justru mempertahankan squad yang ada?